Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan para pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Meski pandemi masih terjadi Karena seperti biasa, rangkaian informasi menarik akan menemani pagi Anda Bersama saya, Tria Saprimita Inilah Headline News Harian Poskota Edisi Jumat, 12 Maret 2021 Diawali dengan berita pertama Peristiwa kecelakaan terjadi di Sumedang Sebuah bus yang mengangkut siswa SMP terjatuh ke dalam jurang Hingga menewaskan setidaknya 29 penumpang Hingga saat ini, pihak kepolisian setempat masih terus mencari korban lainnya Serta mengungkap penyebab kecelakaan tersebut Intro Selanjutnya kami punya berita kriminal Polres Bogor berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan Terhadap dua wanita cantik yang terjadi dalam kurun waktu dua pekan terakhir Sebelum membunuh, pelaku mengajak para korbannya untuk berkencan Kemudian menggasak harta benda miliknya Pada edisi kali ini, Poskota menyoroti aksi seorang suami Yang tega menjual istrinya sendiri kepada para lelaki hidung belang Dengan tarif Rp600.000 sekali kencan Yang ditawarkan melalui aplikasi online Kepada petugas, sang suami mengaku terpaksa menjual istrinya Lantaran terhimpit ekonomi Demikianlah beberapa berita yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lebih lengkap Bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Jumat 12 Maret 2021 Saya Triasa Primita mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, jangan abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton